Kalau disini nih katanya ada janda yang ditinggal suami 8 tahun gitu mbak ya betul mbak Jadi kursinya ruang tamunya di teras gini Iya Ini tempat tidurnya mbak Iya 27 Tempat tidurnya disini Iya Berapa tahun mbak janda 8 tahun 8 tahun janda Iya masih ada rasa trauma Rasa sayang ada sama suami Usia kehamilan 4 bulan Iya Suaminya pergi Perginya itu kemana mbak kira-kira Pernah ke rumah suaminya mbak Belum pernah ke rumah suaminya Belum Seorang janda ditinggal suami ketika hamil usia 4 bulan Berarti anaknya sekarang sampai sekarang ini usianya 8 tahun 8 tahun jalan 8 tahun jalan Iya Ini Mbak gak suka burung Masa gak suka burung Gak suka Iya Masa sih tetangga gak ada yang naksir sama mbak gitu Sudah beli baju mbak Belum Belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kris tv berjumpa kembali dengan saya disini Kali ini saya sudah beberapa hari ke daerah sini dan saya mendapatkan informasi bahwa disini ada seorang janda yang ditinggal suaminya sejak dia hamil 4 bulan Sampai sekarang ini sudah berjalan 8 tahun teman 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 Saya sudah ada di depan rumahnya ini adalah rumahnya Mbak Mbak Fitri Kalau gak salah Mbak Fitri Katanya tetangga Mbak Fitri ya Tanpa saya Seperti biasa Saya gak pernah ngasih tahu Gak pernah ngasih kabar Hanya tetap ngomong Tanya-tanya ke tetangga Bahwa disini ada janda Yang gak mampu Rumahnya seperti ini Assalamualaikum Mbak boleh ngobrol Mbak Iya iya Mbak Teman teman Saya disuruh duduk disini Gak boleh masuk ya Karena dia sendiri yang Iya iya Mbak Saya duduk disini Mbak ya Mbak Saya permisi berdiri aja Mbak ya Sambil merekam Mbak Namanya Fitri ya Saya beberapa hari ini Oh permisi Mbak Boleh pakai micnya dulu Mbak Di jepit Di jepit Mbak ya Di jepit dimana ini Di sini Di baju Kayak punya saya Ya Nah Boleh Mbak saya Maaf ya permisi Saya beberapa hari ini Ke daerah sini sih Sebenarnya Ke daerah sini nih ya Tanya-tanya Mbak Tanya informasi tentang Mbak Gitu loh Kalau disini nih Katanya ada janda yang Ditinggal suami 8 tahun gitu Mbak Ya betul Mbak Iya Mbak saya boleh Spill rumahnya Mbak Boleh Tapi saya sendiri Di dalam Saya kan Sama istri kan Gak apa-apa ya Mbak Oh iya Gak apa-apa ya Iya Kita spill rumahnya ya Mbak di dalam lah Jadi kursinya kok di depan Mbak Iya Di dalam kan Dapur sama tempat tidur saya Mas Oh gitu Jadi Jadi kursinya Ruang tamunya Di teras gini Iya Ruang tamunya di teras gini ya Iya Terus Di dalam ini Tempat tidur sama dapur Tempat tidur sama dapur Permisi Mbak ya Iya Oh gitu Jadi Ini Ini tungkunya Kalau masak disini Mbak Sekarang lagi masak gak Enggak Kan bulan Masak Oh iya Udah puasa Nanti sore berarti masaknya ya Nanti sore masaknya Iya Ini Tuh gitu ya Terus Ini tempat tidurnya Mbak Iya Oh jadi tempat tidurnya disini Iya Tidurnya disini Ini teman-teman Ini Mbak Siapa namanya Mbak Fitri Mbak Fitri ini Rumahnya Permisi maaf ya Ini Saya spill rumahnya dulu Tempat tidurnya disini Tempat tidurnya disini Tungkunya disini teman-teman Tungkunya disini ya Terus Ini kayu 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 bakar ya Terus ini ada Apa air ya Tempat air Ini tungku Eh apa Kayu Ini tungku Terus Ini Mbak Fitri nya teman-teman Nah Mbak Fitri ini Betul ya janda Betul janda Betul janda Berapa tahun Mbak janda Sudah 8 tahun 8 tahun janda 8 tahun menjanda 8 tahun Yakin 8 tahun Mbak maaf ya Boleh dadanya ditutup pakai ini Pakai Rudungnya Mbak Maaf Maaf Bukan apa-apa Saya takut Tidak kuat iman Mbak Begitu Tidak apa-apa ya Maaf Bercandanya Mbak Kok bisa Bisa ini Mbak Apa namanya Janda sampai 8 tahun Kok bisa sih Ya masih ada rasa kroma Rasa sayang Ada sama suami Itu Emang gak ada niat nikah lagi Tidak Ya Salah kalau gak punya niat Nikah Ya punya Tapi masih belum Sekarang-sekarang Belum sekarang Boleh Cerita Mbak Dulu Cerainya itu kenapa Tau Mas tiba-tiba dia Pergi Ada kabar Pergi gak ada kabar Selama hamil Empat bulan Selama Eh Suaminya yang pergi Mbak hamil Selama Eh Usia kehamilan Empat bulan Iya Suaminya pergi Perginya itu Kemana Mbak Kira-kira Gak tau Gak tau Gak coba tanya informasi ke Orang tuanya mungkin Kan saya gak punya Gak punya HP Orang mana Mbak Kalau boleh tahu suaminya Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Suaminya orang Jawa Barat Jawa Barat Dari sini Ke Jawa Barat Itu kan jauh Perjalanan berhari-hari Kok bisa kenal Mbak Terus Dulu dia kesini Ikut temennya Lihat pertanian Kerja pertanian Kerja pertanian Iya Kerja pertanian Di sini ya Iya Suaminya Suaminya ikut temennya Kerja pertanian Di sini Iya Terus Ya Pacaran Pacaran sama Mbaknya Saling suka Terus Nikah Iya Pacarannya berapa lama Mbak Dua bulan Pacarannya dua bulan langsung nikah Cepat banget Emang Emang gak bisa Satu setengah tahun Kayak satu tahun Kayak gitu Sudah jodohnya Sudah jodoh gitu ya Iya Oh gitu Pernah Pernah ke rumah Suaminya Mbak Pernah Belum pernah ke rumah suaminya Belum Serius Iya Jadi Mbak nikah gak tau Gak tau Gak tau Rumah suaminya Gak tau Mertua Pernah ketemu Tidak Mertua gak pernah ketemu juga Gak tau Masa sih Mbak Iya Jadi Mbak nikahnya Atau didak gitu ya Jadi ketemu Cinta langsung nikah gitu ya Iya Waduh Berarti Dari cerita Mbak ini Kesimpulannya Mbak ini Seorang janda Ditinggal suami Ketika Hamil Usia Empat bulan Empat bulan Terus Mbak ini belum pernah tau Rumah suaminya Belum pernah Apa namanya Tau sama mertuanya Belum pernah diajak ke rumah Suaminya gitu Belum pernah Belum pernah Nah terus Jawa Barat ya Iya Gak pernah ngubungin Mbak lagi Gak ada Apa kabar Sama sekali Jadi Delapan tahun Waduh Delapan tahun Ditinggal suami Iya Berarti Mbak Waktu Maaf Kalau Boleh tau Orang tua Sudah Masih ada Sudah meninggal Bapaknya Iya Ibu Gak ada juga Sudah meninggal juga Iya Saya hidup sama anak saya Anaknya Iya Sekarang anaknya kemana Mbak Main Main ya Iya Usia Berarti anaknya Sekarang-sekarang ini Usianya 8 tahun 8 tahun jalan 8 tahun jalan Iya Anaknya ya Iya Gitu Mbak kok tegar banget sih Kok tegar gitu loh Gak nyebak nyari suaminya Gak mas Terus Apa namanya Untuk menghidupi diri sendiri Kerjaannya Mbak Kalau pagi Saya ngarit dulu Cari rumput Cari rumput Iya Oh ini cari rumput Ngarit nih Rumput Pihara sapi Mbak Iya Punya Tengga Cuma cari upah Oh Mbaknya ini Pihara sapinya tetangga Terus Diupah Iya Upahnya Harian Bulanan Atau gimana Mbak Itu Nanti saya dikasih Oh gitu Sapinya kalau Mbak Oh piara dari kecil gitu ya Coba saya boleh lihat sapinya Mbak Jadi teman-teman Sapi Peliharaannya Mbak Fitri Tapi Peliharaannya Mbak Fitri Mbak Fitri ini Pelihara punya tetangga Terus Mbak Fitri ini Ngambil upah gitu ya Mbak Iya Ngambil upah Dari Tetangga itu Kalau sudah besar Ini kalau sudah besar Dijual Terus Mbak Fitri Dikasih upah Gitu ya Oh ya 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 Terus Apalagi Mbak Kalau Cuma Pelihara sapi ini Kan gak mungkin Satu hari langsung besar Berbulan-bulan kan Mbak Iya Maksud saya untuk makan tiap harinya Kadang kan ada orang Disuruh Nanam jagung Disuruh nanam jagung Iya Sama kadang cari padi saya Mas buat Masak Cari padi Apa ya Jadi ngasak ya Iya Itu Ngasak Terus apalagi Gemur Iya Jadi beras Jadi beras Apalagi Iya Buruh Tahan Barang Kadang saya Dituruh Nyuti Baju Tetangga Tapi gak pakai Mesin putih Pakai tangan Iya Pakai tangan Iya Iya Eh Mbak Ngomong-ngomong Kok ada burung ini Mbak Ini peninggapan Suka burung gak Enggak Jadi Ini Mbak gak suka burung Masa gak suka burung Gak suka Gak suka Iya Ini burungnya siapa Mbak Tidak suami saya Peninggalan suami saya Tidak burung ini Jadi Burung Ini burung apa sih Perkutut Eh apa ya Apa ini Teman-teman Barangkali ada yang tahu Ini burung apa Tulis di komentar Saya juga gak tahu ini Oh ini burung punya Suaminya Burung punya suaminya Iya Suaminya gak ada Gak dibuang aja Pak Ada Untuk melepas Gini dulu Angen Gitu Melepas rindu Kangen ya Mbak ketawa Kok ketawa Ketawa gitu sih Ketawanya kayak Kayak orang seneng Gitu Gak juga Iya Maaf Mbak Ini Ijin ya Mohon izin Videonya ini Saya upload di Youtube Gak apa-apa Mbak ya Gak apa-apa ya Jadi ini burung suami Tetap Mbak pelihara Gitu ya Untuk melepas Rasa rindu Ke suami Gitu ya Burung ini Iya Tapi sebenarnya Mbak suka burung gak Gak suka burung Gak suka burung Gak suka Nah ini kan burungnya suami Masa gak punya Gak suka burungnya suami Gak Tentu Makasian aja Kasian ke burungnya ya Iya Tapi jangan disiksa burungnya Mbak ya Gak disiksa Enggak Iya Hebat teman-teman Mbak ini Hebat Enggak Maaf ya Mbak Kalau boleh tahu Mbak ini kan cantik ya Disini kan ada tetangga Iya Masa sih tetangga Gak ada yang naksir sama Mbak gitu Indah tahu Gitu Kalau ada yang Misalkan Yang ngelamar gitu Ada gak Ada sih Ada Ada Yang ngelamar Mau ngelamar Mbak ada Ada Tapi Mbak tolak gitu Tolak Kenapa Mbak Siap aja Masih kasihan sama suami Siapa tahu Ada kabar Gitu Kasian apa cinta Cinta Kasian sama Kok kasian Mbak Sama suami Kenapa Mbak itu kan sudah Ditinggal selama 8 tahun Sudah nyiksa Mbak Gak ngasih nafkah lahir Dan batin Meskipun disini ada burung Ya Iya Bukan Dia sebelum pergi Masih tanggung jawab Sebelum pergi Tanggung jawab Mbak Gak Gak kenapa sih Saya yang penasaran ini Tiba-tiba pergi Kenapa sih Mbak Waktu itu masih Ada orang tua ya Ya Waktu suaminya nih Pergi Mbak masih Orang tua masih ada Ada Oh Jadi Orang tua meninggal ini Setelah suaminya Pergi ya Lebih dulu mana Mbak Bapaknya sama ibunya Ibu Ibu dulu Sudah berapa tahun yang meninggal Mbak Bitar Empat tahun Bitar empat tahun Terus habis itu Nyampe Bapaknya Meninggal Sudah berapa tahun Mbak Sudah 2 tahun yang lalu Barusan ya Selisih berarti selisih Dua Eh Dua tahun Dua tahun ya Bahwa gitu Berarti mbak sendirian Sama anak Sama anak ya Berdua sama anak ya Sayang ya Gak ada anaknya ya Kalau ada Saya rekam juga Anaknya umur 8 tahun Waduh Hebat mbak ini Ini teman-teman Kalau masak dia disini Mbaknya kalau masak disini Pakai tungku Sekarang bulan puasa Mbaknya ini Gak masak Coba Mungkin besok saya kesini Saya usahakan pas bagi masak Biasanya masak jam berapa mbak Jam 3 Sore nanti Sore jam 3 sore masak ya Iya Buat buka puasa Buka puasa Mbak puasa sekarang Puasa Puasa Anaknya puasa Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang gak kerja mbak Libur hari Jumat Oh sekarang hari Iya ya hari sekarang Sekarang hari Jumat Kalau hari Jumat Enggak kerja Enggak cuma cari rumput aja Cuma cari rumput itu aja ya Iya Kalau kerja di sawah enggak Enggak Oh kalau Jumat memang libur ya Libur Semua ya semua Petani libur ya Iya Kalau Jumat ya Ada juga yang kerja Menghormati hari Jumat gitu ya Iya Betul-betul Teman-teman Ini ya Saya sepil mbaknya sekarang Barisan rumahnya Saya sepil rumahnya dulu ya Ini kandang Kandang sapi Ini rumput Ini tempat tidurnya mbak Fitri Terus ini tungkunya Ini kayu Bakar Ini tempat air Teman-teman Tempat air Bersih semuanya teman-teman Ya maklum ya Sebersih-bersihnya rumah Apa namanya Rumah kayu ya Seperti ini teman-teman Ini mbak 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 Fitri Saya sering lupa mbak namanya Nih Nih teman-teman Cantik kan Mbak gini mbak Saya ini memang Mencari Janda yang kurang mampu Anak yatim Putus sekolah Memang saya cari Apa ya Untuk saya upload Di youtube Harapan saya Saya bisa membantu Gitu bak Ya Insya Allah Nanti ya Di akhir video Adalah sedikit dari saya Tapi gak banyak Sekedar membantu Ya Cukuplah mungkin Untuk Jajan anaknya Gitu Anaknya siapa namanya mbak Yoga Anaknya yoga Laki ya berarti ya Mbak Permisi dong Rudungnya kebawain Dikit Aja Teman-teman yang nonton Ini nanti Di ini dulu Jangan direkam dulu Nah Ini teman-teman Sekarang hari raya Eh apa namanya Puasa Ya Sudah Beli baju mbak Belum Belum Anaknya Belum Belum Gak minta mbak Kenapa kok gak beli Teman-teman Ada Mas Loh Mbak kan kerja ya Kerja Kerja apa namanya Kerja kan buat Sehari-hari Sehari-hari buat makan Sehari-hari untuk makan Ya Memang gajinya berapa sih mbak 20 ribu 20 ribu Iya Nanam sayur Eh nanam sayur 6 padi 20 ribu per hari Bukan nanam Kalau padi Cari Oh Kalau padi cari Kalau yang nanam itu Nanam Bibit padi Iya Apa itu ya Jagung Jagung Itu bayarannya satu hari Gak sampai satu hari Oh gitu 20 ribu itu jam berapa Jam 12 Dari pagi Sampai jam 12 siang Iya Itu bayarannya 20 ribu Iya Oh gitu Terus Siangnya sampai sore Kerjaannya apa pak Nyari rumput Nyari rumput Iya Nih 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 20 ribu itu cukup Dapat berapa kilo mbak Kalau beras bantuan itu mbak Itu Kilo Itu bulog itu Wah Dapat bantuan dari Bulog Berapa Kilo 10 kilo Cukup berapa hari mbak 10 kilo Ya Lumayan sih kalau 15 hari 10 hari Hah 10 hari 10 kilo 15 hari 10 hari Wih Banyak dong makan jam mbak Iya Karena Tidak beli jajan Anak mas Oh gitu Anaknya Tidak jajan Untuk beli Eh apa namanya Jadi kalau Pengen jajan Tidak seluruh makan Gitu Iya 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 Di sini kan desa Kan sayur kan banyak mbak Kalau Kalau makannya Pakai sayur ya Jadi teman-teman Eh Teman-teman Saya misalkan Kesini lagi Eh Saya penasaran Sama apa namanya nih Eh Mbak kalau masak Kayak apa sih Gitu ya Pengen tahu Eh Ini tungkunya teman-teman ya Mbak Ini sudah Apa nya ya Berjimaatan ya Saya mau harus Jimaatan dulu Dan saya permisi pulang Eh Insya Allah Besok atau lusa Saya kesini lagi mbak ya Boleh Ya mas Ya boleh Eh Saya ada rejeki sedikit mbak Eh Untuk Apa namanya Tambah-tambah Buang jajan anak lah Untuk beli buka Jajan nanti Ini sedikit Mohon diterima mbak ya Alhamdulillah Terima kasih mas Sama-sama mbak Saya permisi dulu Gitu mbak ya Assalamualaikum Salam Salam Sama-sama Sama-sama Sama-sama